hai oke sebat ya ini akan dimulai pengetesan dipakai sing tambahan tadi 6 batang ya yang diameter tiga in udah masuk ke sini ya oke kita pakai merek tetap ya pakai inoto ini 3 HP 3 HP jangan lupa ya kabelnya harus pakai yang ukuran 4x2,5 ya kalau enggak meleleh mas bro leder Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Pak Cedarta sebat jadi pekerjaan hari ini yaitu eh memperdalam ya ini sumur bor tanggung ya bikinnya dulu cuman 40 meter ini tapi enggak tahu ini berapa batang ini ya katanya 40 meter atap bosnya ini mau di mau diperdalam ini sebat ya diperdalam karena kalau musim kemarau katanya agak telat-telat airnya ya disuntik dikasih parlon yang tiga in ya yang bawah nah ini kita angkat dulu berapa batang untuk isap ini terus eh duduknya sipel di berapa batang juga abad ramas woi abad ya sitok-sitok siapa sih enggak ganjleh poti atau ya ini berapa HP mesinnya ya posisi di kandang ayam ini sebat ya sumber makmur panjar margo ya ini kandang ayamnya lagi renovasi perbaikan ya ini ada isinya tapi belakang nih yang sumber yang ujung juga rusak itu coba cuman progresnya sekarang kita servis siang ini dulu ya nah ini pipa hisap satu setengah lebat nah satu setengah kalau mereknya biasanya ya merek-merek yang tangguh ya kalau untuk kandang tuh sangsara sobat ya Nah kalau kelepnya tidak dilepas seperti ini ya sengsara sekali ini output satu setengah ya mesinnya belum tahu ini mesin apa ini udah tercabut tercabut piroki tujuh batang gelapan ya udah tercabut delapan batang lain sengsara tercabut piroki tujuh batangnya nih kalau enggak dilepas kelepnya wah ini ya bikin berat ya tercabut piroki tujuh batangnya eh Hai seru masih tercabut piroki tujuh batangnya hai 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 rapat Hai berarti tidak sama ya B C selamat menikmati abang nah ini mesinnya outputnya 1.4 oke sobat ya ini mau kita masukkan mataburnya ya mataburnya mau dimasukkan seperti ini aja mataburnya ya terang geser nah kendorinal beranggurit 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 oke oke bas masukin dari rencana pipa yang akan dimasukkan ke-21 sebetulnya jadi sekitar 63 batangnya kalau kedalaman cemur bor ini katanya 40 meter ya ini kita perdalam ya bos siap hai hai bye hehehe Gat 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 selamat menikmati 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 ini untuk di lain hari kita servis lagi ya sebat ya sumurnya sebelah sana itu karena juga ada sumur bornya itu bermasalah juga sibelnya mancep ya tenggelam di makan sumur bor ya buah makanan sudah siap ya tinggal dua lagi untuk pipa casing susulan rusak makkelatuk ini yang ngelam ini matan TK ini sebat dulu kerja ngebur juga ini di pilih pinjala tadi Oh loh mana TKI pemata Nabi Oh tapi ah kamu ini satu lagi coba ya masih satu lagi tipe casing susulan ini namanya sumur bor yang tekor jadi solusinya disontek ya ini ya caranya nyuntik seperti ini ya mudah-mudahan ada yang senasib sama sumur bornya bermasalah tekor ya ini ya suntek masih ora siletok disontek ya sumur bor yang disontek kalau bisa lemnya isarplah sebut ya mantap ngomong-ngomong hei-hijar nuduk enggak ketik-ketik lempar lepas oleh belum serasa gering gak tahan disek jolai bareng awasar oleh kata-kata tunggu nahan tangan sih SD lepas kabel lagi aja ya langsung kita lepas karena kita udah ada perhitungan ya putar-putar sih putar kiri 1,2,3 dadah dadah oke sobat ya begitu saja ya caranya memasukkan casing susulan langsung kita tes pakai biasa ya pompanya inoto makan dulu nih oke sobat ya ini akan dimulai pengetesan dipakai casing tambahan tadi 6 batang ya yang diameter 3in udah masuk ke sini ya oke kita pakai merek tetap ya pakai inoto ini 3 hp 3 hp jangan lupa ya kabelnya harus pakai yang ukuran 4 x 2,5 ya kalau enggak meleleh mas bro leder oke kita teks kita masukkan kita dur sampai 4 jam bagaimana hasilnya ya oke oke boleh nah sebelumnya teks kita sampai jumpa ya Terima kasih.